Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sholat azimah dalam berpergian Pertanyaan, mana yang lebih utama sholat dalam berpergian jauh dan bermalam sampai beberapa hari melakukan sholat jama' dan kosor atau sholat sebagaimana biasa di rumah kalau tidak dalam berpergian Jawab Melakukan sholat jama' atau kosor itu merupakan ruksoh atau kemurahan Sedangkan kalau kita melakukan sholat tidak di jama' disebut melaksanakan azimah Dalam masalah menjama' dan menkosor ini tergantung pelaksanaannya Kalau dilakukan kosor itu baik karena waktu memang menghendaki demikian karena dalam berpergian banyak kesulitan mengerjakan kosor dan jama' lebih baik karena hati orang tersebut menjadi tenang dan lapang Tetapi kalau memang waktu mengizinkan orang dapat melaksanakan sholat azimah dengan baik hati tentram dan tenang tentu melakukan sholat dengan azimah juga baik dalam hal ini dapat diberikan beberapa hadis nabi Hadis riwayat jama' bahwa ketika Umar bertanya tentang kebolehan mengkosor sholat padahal sudah dalam keadaan aman maka Rasul menjawab Artinya itu merupakan pemberian dari Allah atau itu merupakan sodakah dari Allah yang diberikan kepadamu Terimalah sedekahnya itu Kemudian hadis lain Artinya dari Ibn Umar Ia mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah menyukai kita mengerjakan segala kelapangannya maksudnya ruksuhnya Sebagaimana Allah suka apabila kita mengerjakan azimah-azimahnya Ruahul Bukhari dan Muslim Demikianlah fatwa terjimu Madiyah tentang sholat azimah dalam berpergian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh